Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Trilogi pembangunan diakini akan membawa masa depan Indonesia yang lebih baik. Namun ketidakadilan terjadi. Dalam banyak kasus, rakyat kecil ada di posisi lemah. Mencari keadilan lewat jalur hukum bukanlah perkara mudah. Ongkosnya pun tidak murah. Guna membantu mereka yang hak politik dan hukumnya terampas, tahun 1969 Adnan Buyung Nasution menyampaikan gagasan untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Secara resmi LBH Jakarta berdiri tahun 1970. Satu tahun kemudian, LBH Jakarta memulai pelayanannya. Pembentukan LBH Jakarta mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sebagai Dewan Kurator, diantaranya Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Muhtar Lubis, dan PKO Yong. Beberapa nama besar masuk dalam kepengurusan. Di antaranya Yap Tiamhin, Prinsen, dan Arief Budiman. Adnan Buyung Nasution adalah ketua panitia ad-hoc pembentukan LBH nasional. Namun, upaya ini sempat dihambat oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau KOPKAMTIP. Tahun 1978, barulah menyusul pembentukan LBH Medan, Surabaya, dan Semarang. Dekade pertama beroperasinya LBH ditandai dengan munculnya proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, sesungguhnya jauh dari kepentingan rakyat. Penghujung tahun 1971 muncul ide pembangunan Miniatur Indonesia Indah atau MII. Ide ini muncul dari Ibu Negara Siti Hartinah atau Ibutin Soeharto. Inilah miniatur Indonesia yang kemudian hari diberi nama Taman Mini Indonesia Indah. Karena dianggap memboroskan uang negara dan tak sesuai dengan kebutuhan rakyat, pembangunan MII mendapat banyak penolakan. Penolakan tak hanya datang dari kelompok mahasiswa, tapi juga dari seniman, intelektual, dan para pengurus LBH. Soeharto waktu Taman Mini saya kritik, terutama karena dana Taman Mini buat saya lebih baik jangan dibikin Taman Mini yang kayak pameran aja sifatnya, bukan menolong orang miskin. Kedua, penggusuran tanahnya enggak benar. Lalu, saya menggerakkan Taman Mini, pada satu hari Soeharto bikin pidato di Pertamina, di rumah sakit Pertamina. Dia menentang gerakan anti Taman Mini. Dia mengatakan, waktu tahun 1965, waktu saya melawan PKI, yang ada di damping saya cuma satu. General-general enggak ada semuanya pada ketakutannya. Saya yang berani, yang mendampingi saya cuma Ibutin. Jadi kalau Ibutin diserang juga, itu langsung menyerang perjuangan ini dan menyerang saya juga pribadi. Sudah gitu saya tiba-tiba ditangkap. Kami berterima kasih kepada mereka yang setuju, karena persetujuan itu mendorong kami untuk segera bekerja. Kami juga berterima kasih kepada mereka yang tidak setuju, karena ketidaksetujuan mereka sebenarnya ingin mengingatkan kami, agar kami tidak berbuat salah. Karena inisiatif Ibu Negara terganggu, Soeharto marah. Ia memberi label kepada para penolak sebagai pengganggu stabilitas negara. Kurang dari dua pekan setelah pernyataan Soeharto tersebut, pemerintah melarang semua gerakan anti-miniatur Indonesia Indah. Para tokoh penentang MII, termasuk pengurus LBH, Arief Budiman dan Prinsen, ditangkap. Selain mendampingi kasus miniatur Indonesia Indah, dekade 70-an hingga 80-an, LBH banyak mendampingi kasus-kasus penggusuran. Penggusuran Simpruk dan lubang buaya adalah contohnya. Inilah untuk pertama kalinya pengacara LBH yang berdasi dan bekerja di ruang pengadilan, kemudian ikut terjun ke tengah warga. Di Simpruk, pengacara LBH mengorganisir warga untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Mereka bahkan ikut menghadang bulldozer yang melakukan penggusuran. Hasilnya kemudian, warga mendapatkan lahan relokasi dan uang ganti rugi. Di tahun 1974, terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Saat itu ribuan mahasiswa melakukan aksi menolak masuknya investasi asing. Sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, pertumbuhan ekonomi tinggi, namun diikuti pula tingginya kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia. Saat itu Soeharto marah besar. Akibatnya, beberapa aktivis mahasiswa ditangkap dan dikenai tuduhan pasal subversif. Adnan Buyung Nasution dituduh sebagai dalang Malari. Ia ditahan selama dua tahun tanpa proses peradilan. Semua pengacara LBH bahkan masuk dalam daftar hitam pemerintah. Kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru tak pernah berhenti. 16 Januari 1978, mahasiswa ITB mengeluarkan buku putih perjuangan mahasiswa. Buku ini menunjukkan penyebab keterpurukan Indonesia, yaitu sikap otoriter Soeharto dan strategi pembangunan yang tidak tepat. Lagi-lagi, Soeharto marah besar. Buku putih dilarang beredar dan aktivis mahasiswa ditangkapi. Adnan Buyung Nasution kemudian membentuk tim untuk melakukan pembelaan terhadap mahasiswa yang ditangkap. Pasca kasus buku putih inilah, anggota tim pembela menjadi bagian penting dari pembentukan LBH Bandung. Kasus-kasus awal yang dikawal LBH jelas menunjukkan semangat pendiriannya, yaitu melakukan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Di era 80-an, ketika para ahli masih membicarakan teori strukturalisme dan penamaan bantuan hukum struktural atau BHS pada saat itu belum ada, namun LBH sesungguhnya telah mempraktikannya. Prof. Paul Mudikdo, seorang kriminolog dan sosiolog, menyebut pembelaan yang dilakukan LBH sebagai gerakan bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural mempertegas sikap LBH bahwa pembelaan bukan sebatas proses hukum di pengadilan, tetapi membangun kekuatan rakyat untuk melawan ketidakadilan. Terhadap pengusaha kecil, pengusaha lemah, kooperasi, kalau minta kredit, jangan dipersulit agar dipermudah. Awal tahun 80-an, pemerintah gencar mengkampanyekan Pancasila sebagai asas tunggal. Asas tunggal adalah kebijakan yang mewajibkan seluruh partai politik dan ormas berasaskan pada Pancasila. Lewat kebijakan ini, Orde Baru berharap tak ada lagi konflik ideologi seperti era Orde Lama. Tapi kebijakan ini justru memicu penolakan khususnya dari kelompok Islam. 7 September 1984, seorang bebinsa meminta warga mencopot poster yang berisi kritik terhadap Soeharto yang ada di dinding Musola Asadah, Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Situasi memanas dengan cepat. Empat orang ditangkap aparat. 12 September 1984, terjadilah tragedi Tanjung Priok. Ribuan jemaah yang hendak menuntut pembebasan rekan mereka diberondong peluru tajam oleh aparat. Pasca penembakan, ratusan orang ditangkap bahkan disiksa secara sewenang-wenang. Korban tewas tak diketahui di mana kuburnya. jumlahnya pun tak diketahui dengan pasti. semalah menunggu. Terjadilah37an yang menyeII, Korban lain pemberlakuan asas tunggal adalah kasus talang sari Lampung Timur. Warsidi dan kelompoknya bercita-cita membangun sebuah kampung yang menjamin warganya dapat menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah mencurigai mereka menyebarkan ajaran sesat dan dianggap sebagai kelompok gerakan subversif. 7 Februari 1989, Warsidi dan pengikutnya diserbu pasukan tentara pimpinan Kolonel Hendro Periono. Jadi kelompok-kelompok Islam yang dianggap menolak asas tunggal atau apa, itu kayaknya yang menjadi sasaran pada saat itu. Nah seluruh gerakan rakyat apakah itu gerakan untuk keadilan, kasus-kasus tanah banyak pada saat itu. Nah itu apa namanya, itu dianggap sebagai gerakan subversif. Nah jadi asas tunggal itu sebenarnya untuk mengerangkeng tau gak sih, ngerangkeng itu aktivis kamu gak usah banyak ngomong lah gitu. Tapi pada saat itu memang kecem sekali ya, maksudnya itu betul-betul tentara sih yang ada di depan untuk menjadi guardian dari pemerintah rezim itu. Tragedi Talangsari dan Tanjung Priok adalah contoh bagaimana Pancasila dijadikan legitimasi untuk memberangus kelompok yang dicap ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bagi LBH, pada awalnya kasus-kasus struktural diartikan sebagai kasus yang menyangkut golongan masyarakat secara luas serta memiliki dimensi konflik struktural. Meski demikian, bukan berarti kasus individual selalu disimpulkan sebagai kasus non-struktural. Pada waktu itu, para Satgas Gintel Kodam yang mengambil saya secara paksa di ruangan pemeriksaan pores. Tahun 1985, LBH tercatat mendampingi AM Fatwa. AM Fatwa ditangkap karena ikut menandatangani lembaran putih. Lembaran putih adalah pernyataan sikap dan kecaman kepada pemerintah dalam kasus Tanjung Priok. Para pengacara LBH meyakini, tuduhan subversif kepada AM Fatwa adalah upaya pembungkaman terhadap mereka yang bersikap kritis. Selain AM Fatwa, tuduhan subversif juga dikenakan kepada HR Darsono. HR Darsono dianggap sebagai dalang peledakan Bank Sentral Asia di Jakarta. Pengacara LBH yang mendampingi HR Darsono meyakini terjadinya peradilan sesat. Pidadan subversif dipakai sebagai pasal karet untuk mengkriminalkan tokoh yang melawan pemerintah. LBH itu kuat sekali pada saat itu. Karena segala sesuatu, kalau kita mau tahu satu kasus yang, kita nggak tahu kemana lagi, kita cuma tahu LBH. Jadi kita datangnya ke situ. Jadi dulu tuh kayak kantor kedua loh, kita datang aja ke situ, cari teman, ngobrol, segala macam, lihat kasus, baik kasus-kasus kecil maupun kasus besar. Karena yang kecil itu sebenarnya cerminan dari yang besar. Dan teman-teman LBH itu pada saat itu tuh, menurut saya ini loh, kayak patriot gitu loh. Mereka tuh berani loh, maju tak gentar membeda yang benar. Saya mau tanya, mengapa Presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat lulus. Ya terang gitu. Nanti kalau kemana Presiden itu hanya satu, untuk wimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai dua, tiga gitu, nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi memang tidak boleh. Menurut undang-undangnya memang hanya satu. Tidak boleh. Satu aja hanya untuk lima tahun. Setelah lima tahun boleh dipilih lagi. Untuk berapa? Lima tahun. Setelah lima tahun, kemudian lantas bertanggung jawaban, bisa juga dipilih lagi. Untuk berapa? Lima tahun. Begitu seterusnya. Sama kan mengetahnya begitu. Sama yang suruh sama. Meski banyak mendapat kritik, pemerintahan Orde Baru yang didukung militerisme makin menunjukkan wajah represifnya. Gerakan masyarakat sipil sebagai salah satu penopang demokrasi terus diberangus. Marsinah adalah seorang buruh yang bekerja di pabrik jam di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. 4 Mei 1993, Marsinah memimpin unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Pasca unjuk rasa tersebut, Marsinah menghilang. Empat hari kemudian, Marsinah ditemukan tewas di desa Wilangan Nganjuk, 100 km lebih dari Sidoarjo. Mayatnya ditemukan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Untuk membongkar dalang pembunuhan Marsinah, 10 lembaga swadaya masyarakat membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah. Salah satunya adalah LBH Surabaya. Saat itu, Munir dari LBH Surabaya juga terlibat sebagai pengacara bagi aktivis buruk yang dipecat dan ditangkap aparat. Mei 1996, Suharto masih berjaya. Bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-23 adalah Haji Muhammad Suharto. Masa itu, sistem politik Indonesia hanya mengakui dua partai politik dan satu golongan karya. Saat itu, pemerintah tak mengakui Partai Demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Pemerintah merestui Suryadi sebagai Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan 26 Juni 1996. Saat situasi politik memanas, sekelompok anak muda mendeklarasikan partai baru, yaitu Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Deklarasi ini dilakukan di kantor YLBHI LBH Jakarta. Masa itu, tak ada tempat untuk kegiatan politik. Zaman waktu itu, saya ingat ketika saya muda, kita tidak bisa sembarangan berbicara tentang politik. di mana-mana seakan-akan ini dinding itu bertelinga. Orang takut diculik. Juga budaya pembenaran, semacam pengendalian sejarah, itu sudah terjadi. Entah dengan pembungkaman, entah dengan pembisuan, berita bohong diri Kaisa. Waktu itu media sosial masih bisa dibilang sangat sederhana, belum ada seperti sekarang. Jadi produsen kebenaran itu ada pada pemimpin Orde Baru ketika itu. Nah itulah yang mewarnai mengapa terjadi kekerasan-kekerasan politik, pengambilan tanah dan hutan rakyat yang luar biasa dalam lingkup agraria. LBH dan seluruh jaringannya itu menjadi bagian penting yang mengorkestrasi gerakan. Yang kalau pakai bahasa pada saat itu betul-betul menjadi lokomotifnya. Bukan lokomotif bantuan hukum, oleh komotif demokrasi bahkan. Jadi kita menempatkan diri di situ. Karena hampir seluruh organisasi ekstra mahasiswa itu bertumpunya, bertumpuknya itu di LBHI. Oh bikin demo di mana-mana kalau dikejar buangnya ke LBHI. Jadi LBHI itu menjadi rumah demokrasi. Selang lima hari setelah deklarasi PRD, kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserbu masa yang mengklaim sebagai pendukung ketua umum Suryadi. Akibat peristiwa itu, perusuhan merembet ke beberapa wilayah di Jakarta. Inilah peristiwa yang dikenal dengan nama Kuda Tuli atau Kerusuhan 27 Juli. Pemerintah kemudian menuduh PRD sebagai dalang dari kerusuhan 27 Juli. Selanjutnya, terjadi penangkapan secara sewenang-wenang terhadap para aktivis PRD. LBHI dan LBH Jakarta yang tergabung dalam tim Pembela Hukum Keadilan Indonesia melakukan pembelaan bagi para aktivis yang ditangkap. Jelang pemilu 1997, situasi makin represif. Aparat menculik para aktivis pro-demokrasi. Penculikan aktivis terus berlanjut hingga Mei 1998. Kasus penculikan aktivis ini terjadi semasa Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI. Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pada periode ini, LBH memprediksikan bahwa kekuasaan Orde Baru akan segera jatuh. LBH dan komponen masyarakat sipil lainnya membuat langkah antisipasi dengan membangun organisasi non-pemerintah atau ORNOP. Ini dilakukan guna perlindungan terhadap masyarakat maupun keamanan organisasi LBH. Salah satunya adalah Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang didirikan 20 Maret 1998. Cikal bakal kontras adalah KIP HAM yang ada sejak tahun 1996. Kelahiran kontras didasari pemikiran bahwa YLBHI wajib mendukung pembentukan lembaga yang berani berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang represif. Selain menangani kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa tahun 1998, Kontras juga menangani kasus kekerasan yang terjadi di Aceh, Papua, dan Timur Timur. Selain itu juga, kasus kekerasan dalam konflik horizontal yang terjadi di Maluku Sambas, Sampit, dan Poso. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Setelah 32 tahun berkuasa, 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Orde baru berganti dengan Orde Reformasi. 21 Juni 1998, di tengah kejolak reformasi, Indonesian Corruption Watch atau ICW lahir. ICW digawangi langsung oleh beberapa aktivis YLBHI. Sejak berdirinya, ICW telah mengungkap kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Galib dan kasus BLBI. Di era reformasi, kebebasan pers, berserikat, dan berbicara mulai terbuka. Meski demikian, YLBHI melihat ancaman terjadinya distorsi informasi. Kondisi tersebut disikapi YLBHI dengan mendirikan kantor berita radio yang diberi nama Voice of Human Rights atau VHR. Memasuki era reformasi, pembentukan Ornob terus berjalan. 17 September 2002, YLBHI memfasilitasi pembentukan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional atau KRHN. Melalui kajian dan rumusan kebijakan hukum, KRHN diharapkan mampu merombak sistem hukum yang tidak adil. Kami pada saat itu mungkin salah satu NGO yang berpikir mengenai public campaign dengan membuat Voice of Human Rights. Kalau di Amerika ada Voice of America, ini kita punya Voice of Human Rights. Itu kita bikin. Ada seperti itu. Ada lagi lembaga kajian-kajian. Karena YLBHI itu adalah isinya advokat dan itu artinya practicality bertarung di pengadilan, maka diperlukan supporting system. Itu lembaga kajian dibentuklah KRHN. Itu berarti pos reformasi itu, KRHN itulah yang mengorganize bersama-sama dengan lembaga yang lainnya kayak Setro itu hampir seluruh guru besar di seluruh Indonesia di bidang tata negara untuk mempersiapkan diri berkontribusi pada pembentukan amandemen. Konstitusi. Jadi kita itu mengorganisir itu. Nah itu melalui KRHN. Dan itu dimulai dengan perubahan undang-undang politik sebenarnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dekade ini pada awalnya adalah dekade yang penuh harapan. Dengan melibatkan masyarakat sipil, pemerintahan Jokowi menjanjikan keadilan sosial, penegakan hak asasi manusia, dan demokratisasi yang lebih luas. Tapi seiring waktu situasi berubah. Kenyataan makin jauh dari harapan. Sebab negara lebih banyak mengandalkan dukungan dari elit politik yang ada di sekitar kekuasaan saja. Salah satu yang merusak semangat reformasi adalah disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupan Hajar! Terima kasih! Rencana Revisi Undang-Undang KPK telah muncul sejak pemerintahan SBY Sementara Jokowi menunjukkan sikap berbeda sebelum dan setelah Pilpres 2019 pengesahannya berjalan mulus pada 17 September 2019 Mereka menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat Mereka menolak mengesahkan undang-undang masyarakat adat Mereka menolak mengesahkan undang-undang kekerasan seksual Tetapi dalam waktu singkat mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka yang menguntungkan droninya yang menguntungkan oligarki Apakah kita akan diam saja atau berangkat lahir sejak itu agenda pemberantasan korupsi memasuki babak baru Undang-undang tersebut tak hanya mengubah kelembagaan KPK tapi juga mengubah cara kerja KPK kebijakan lain yang mendapat penolakan adalah RUU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Sidang Dewan yang terhormat berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dapat disetuju untuk disahkan menjadi undang-undang setuju RUU ini menuai penolakan sebab terkesan hanya melayani kebutuhan investor sementara pengawasan terhadap perusahaan tambang lemah sedangkan partisipasi warga justru dihambat RUU ini pada 12 Mei 2020 dulu kan waktu awal-awal reformasi oleh karena antusiasisme yang cukup kuat terhadap institusialisme demokratik yang baru seperti partai politik orang merasa bahwa perjuangan kepentingan politik demokratik itu bisa sepenuh-penuhnya disalurkan di dalam partai politik tetapi kan kita lihat dalam perkembangannya ya kan ada perubahan-perubahan yang mendasar mendasar dalam struktur politik ekonomi yang berkembang di Indonesia nah artinya apa disini artinya political engagement dari civil society itu dia hanya akan pada bolanya memang dia kuat karena dia memanfaatkan energi dari momentum reformasi tapi begitu dia terserap dalam institusi politik maka energi dari momentum itu dia melorot dia melorot dan akhirnya agenda-agenda besar itu lebih banyak gitu lebih banyak diajukan oleh mereka-mereka yang punya resource power yang lebih kokoh gitu loh ya kan yang lebih kokoh nah inilah yang saya kira satu hal yang 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 miss dari proses satu sepanjang sepuluh tahun awal reformasi itu nah saya kira apa kemudian kalau gitu agenda terbesarnya agenda terbesarnya adalah kalau menurut saya ini untuk menutupi kekosongan kekurangan itu di masa depan yang tadi saya katakan adalah civil society Indonesia perlu memperluas dan memperkokoh basis sosialnya lagi pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yang pertama undang-undang cipta lapangan kerja yang kedua undang-undang pemberdayaan UMKM masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law pas kapidato pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2019 Presiden mengirimkan draft RUU cipta kerja kepada DPR RI 7 Februari 2020 dengan substansi dan teknis yang penuh dengan ketidakjelasan RUU cipta kerja mendapat banyak penolakan terjadi di 60 kota dan kabupaten tersebar tersebar di 20 provinsi hampir seluruhnya dihadapi secara represif oleh aparat keamanan tersebar di 50 kota dan kabupaten tersebar di 50 kota dan kabupaten tersebar di 50 kota dan kabupaten gerakan masyarakat sipil layu terutama setelah mereka kehilangan sedikit panutan karena beberapa orang yang layak jadi panutan justru menempatkan posisi yang berseberangan dengan gerakan masyarakat sipil tetapi harapan selalu muncul gerakan anak muda hari ini sangat berlian mengusung isu-isu rakyat bantu rakyat teman jaga teman dan itu betul-betul sangat menginspirasi dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain ILBI harus menyesuaikan kaderisasinya untuk bisa menjawab berbagai tantangan advokasi yang semakin berat sistem organisasinya harus mampu beradaptasi dan kompatibel untuk menjawab berbagai tantangan yang ada keberlanjutannya pun harus terus dijaga dan dipertahankan gerbangi demokrasi itu adalah kebiasaan berpendapat dan berekspresi situasi kini pemerintah dan aparat memposisikan demonstrasi dan titik sebagai ancaman sebagai tindakan yang terlarang kita makin biasa melihat tindakan represif brutal penangkapan sewenang-wenang terhadap pasar demonstrasi yang sah kemudian kriminalisasi terhadap para pejuang yang mencari keadilan pembaharan organisasi secara sepiak tanpa perusahaan pengadilan penggunaan pasal makar secara serampangan dan banyak lainnya memposisikan Indonesia dalam demokrasinya secara terancam saat ini perampasan-perampasan lahan dan juga perusahaan-perusahaan lingkungan itu sudah sangat banyak terjadi tapi dengan keluarnya undang-undang sipta kerja dan undang-undang minerba hal itu akan semakin banyak terjadi akan semakin sistematis terorkestrasi dan juga dilegalkan yang kedua perusahaan-perusahaan lingkungan juga akan bertambah banyak karena dimudahkannya pemberian izin-izin oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan untuk keperluan investasi dan yang ketiga semakin dibukanya ruang untuk aparat keamanan polisi, tentara untuk menjaga dan mengamankan investasi dan juga proyek strategis nasional hal ini tentu saja tidak akan berakibat semakin banyaknya pelanggaran hak asasi manusia sejarah berulang tiga mantra orde baru kembali pembangunan skala besar yang tidak diinginkan rakyat dan tidak pernah bertanya kepada rakyat penyelenggaraan negara yang koruptif dan pendekatan keamanan yang represif tugas kitalah membuat siklus itu tidak kembali berputar LBH tentu saja tidak bisa sendiri saatnya kita bersama-sama menghidupkan gerakan sosial di mana setiap orang menjadi pemeran utama pembangunan keamanan 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 ke Terima kasih telah menonton